Hai semua hari ini setnya hari jadi suami saya so hari ini saya nak buat ada satu masakan kegemaran dia yaitu dalca daging oke dia suka sangat makan dalca daging saya pun suka juga boleh makan dengan nasi dengan roti canai roti perata ya oke kawan-kawan ini dia bahan-bahannya ke bahannya memanglah daging daging ini sudah dipotong-potong nanti kita rebus dulu supaya ada masaknya dan ini dia dalca nya dalnya dalmi kita rendam lepas rendam kita rebus dulu sampai lembutlah Oke dan bahan-bahan sayur ada geret-geret nih ah tadi suami saya beli yang begini saya suruh beli yang itu dia beli yang sudah dipotong oke ada tomato dan terung-terung unggul nih boleh pakai terung jauh nah dan juga masak panjang oke kita panjang dan kentang ada juga kentang oke nanti nanti kita aku tak ambil gambar kentang di sini nanti ada kentang dan juga oke itu dia bahan-bahannya untuk kita buat daging dalca dalca daging oke teman-teman jom kita lanjut buatnya setuju oke teman-teman disini saya sudah sediakan airnya air untuk rebus daging dulu ya kita setuju sampai daging empuk ya supaya kita tidak lama sangat kalau kita masak debunya dal nanti oke kita tutup dan kita tunggu ya oke kawan-kawan ini dia dia punya rempah tumis untuk kita buat ah dah cari dah jam dah bau dah bau dah cah daging ok kapah-bahannya Ok ini dia bawang merah bawang merah bawang bela ha ha bawang putih helia ha 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 celi kering dan kub ayam air kub dah dan kita ada serbuk kari daging kari daging serbuk kari daging ini saya sudah campur sedikit dengan serbuk bukit ya oke dan juga rempah tumis yaitu rempah tiga sekawan oke oke dan ini santan kita tak perlu banyak santannya dan kita buat santannya tak pekat lah oke dan kita ada bawang besar ini kita campur saja lah tak payah tumis oke dan ini dia daging yang sudah dia rebus dan lembut sudah empuk sudah oke dan kita ada cili besar sayur-sayurannya ini cili besar kita dipotong-potong buang bijinya 1 tomato yang sudah dibelah juga dipotong carrot pun sudah dipotong kacang panjang sudah dipotong mengikut saiz yang disuka ini dia kentang kentang pun kita sudah potong-potong mengikut saiz yang kita mau ya dan juga terung unggul terung unggul ini pun kita potong-potong jangan terlalu halus ya oke teman-teman kawan-kawan itu dia bahan-bahannya untuk kita buat daging dalca daging oke teman-teman ini dia dal yang dia rebus dia belum lembut sangat lagi dia masih dalam rebusannya oke itu dia dal oke dan ini dah pahan dalnya ayam sudah bergurus sampai bergurus oke teman-teman kita lanjut buatnya mulai kita tumis bahan-bahan bahan tiga sekawan tiga serangkai ke tiga sekawan oke dan setiap ini ini ah silik kering ini sampai lewani ayam harum hmm kita ketawa ini bahan-bahan bingang jadi lah kita rebus bawang merah ya romboknya kita tumis bawang dulu oke bawang merahnya sudah layu kita masuk bawang putih dan hal yang kita teruskan menumis ya oke bawang sudah naik bangi kita masukkan daging daging yang kita sudah retus tadi ya dagingnya sudah lembut sikit lah oke kita masukkan air ini air rebusan daging ni tadi kita tak buang air rebusannya kita buang dia punya bui-bui itu aa airnya kita mauk banyak mana lah ha tiada lagi airnya sedap so kita tak mauk sedikit lah okey okey begitulah dan masuk akhir dulu coba merah masalah dia akan keras kita masuk dulu oke kita masuk yuk daging oke kita tutup teman-teman teman-teman oleh karena saya terlupa satu benda yaitu rempah kari so kita goreng saja lah ini rempah karinya lah tadi terlupa kita tumis sama dengan bambang lain jadi kita tumis bawang besar tak apa ya kita boleh buat macam ini juga aja sama juga untuk punya kaki ya oke tumis bawang besar setelah itu kita masuk sejak rempah kari masuk sedikit air lepas ni baru kita campur rajak dalam kita punya seperti itu dah yang kita dah terus ni oke kita punya rempah kari dah siap sekarang kita boleh masukkan apinya kita masukkan nah ini kita punya ni dah mendidih kita masukkan rempah yang kita goreng rempah kari tadi ini kita siram dengan sedikit air terlalu kita punya setelah tempat kari terutam lembut ni kita boleh masuk ketat ini kita punya terlalu kan turun purple turun unggul banyak sayang sedapnya masuk juga cili besar supaya dia lembut kita masuk dulu jadi dah lembut kita boleh simpan bahan-bahan lain bawang besar kacang panjang dal dia dal dia kita simpan ini banyak ini mungkin kita tak simpan habis boleh simpan dalam turun kalau dia lebih jauh kita tambah sejuk kita masuk santan kalau tidak mahu santan pun boleh lah kalau kita tak suka santan tapi saya punya saya simpan santan dan Nanti kita tunggu mendidih, kita simpan bahan-bahan perasaan. Dah mendidih, kita masuk garam. Ajinomoto ataupun perasa, gula dan garam cukup rasa. Oke, sekarang ya, gula-gula, untuk perasaan, gula. Nanti kita rasa bubunya, kalau belum cukup nanti kita tambah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!